Salam Nama Isiatra untuk kita semua, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah sabat yang pertama ini. Kita akan merentukan firman Tuhan, saudara, dan kita percaya ini menjadi satu bekal buat kita dan makanan rohani untuk kita bisa melewati hidup ini dengan baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu judul, Memperluas Kediaman. Saudara, mungkin kita punya pengalaman ingin memperluas kediaman tempat tinggal kita, saudara. Karena mungkin kita melihat bahwa tempat tinggal kita cukup sempit, perlu diperluas area belakang atau area depan kita perluas. Bahkan tak sedikit orang juga berpindah rumah, saudara, untuk bisa membuka dan memperluas kediamannya. Kita membeli rumah baru dan lain-lain, saudara. Tak juga kalau kita melihat, tak jarang orang juga melihat bahwa anak-anaknya bertambah banyak, bertambah besar. Sehingga rumah kecil kadang-kadang nggak cukup, saudara ya. Kalau misalnya anak-anak semakin besar, semakin banyak. Perlu tempat kediaman yang lebih besar, tempat kediaman yang lebih nyaman. Saudara, kalau kita perhatikan, masalah memperluas kediaman itu juga pernah dicatatkan dalam Alkitab. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Dua Raja-Raja. Kitab Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan juga saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama memperhatikan dan kita akan menyimak bagaimana kisah peristiwa yang dicatatkan dalam Alkitab mengenai memperluas kediaman ini, tempat tinggal. Kita lihat Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Ayat 2, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Tiga, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka, setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Lima, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak, teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Enam, tetapi berkatlah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu, ambillah. Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Dua Jeraja Pasal yang ke-6 ini, ini menceritakan tentang rombongan Nabi yang datang kepada Elisa. Mereka menceritakan apa, saudara? Mereka melaporkan apa? Kita lihat bersama-sama di ayat yang pertama dikatakan apa. Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Rombongan Nabi berkata kepada Elisa, tempat tinggal kami di dekatmu ini terlalu sesak. Terlalu sempit, saudara. Mungkin Nabi itu rombongannya banyak dan tempat ini tidak cukup luas untuk bisa menampung daripada rombongan Nabi tersebut. Sehingga dia berkata kepada Elisa, lihatlah. Ini tempat tinggal terlalu sesak. Saudara, apa yang dapat kita pelajari, saudara, dalam peristiwa ini? Apa maksudnya tempat tinggal ini? Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, di dalam pasal dan juga kitab-kitab lain, ayat-ayat lain, tempat tinggal, gereja, ya itu adalah menggambarkan tentang baik Allah. Tempat tinggal, rumah, gereja, baik Allah, itu menggambarkan tentang bagaimana bangunan kudus, saudara. Bagaimana Tuhan mendiami daripada rumahnya, gerejanya, saudara. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam kitab Hagai, Hagai pernah mencatatkan bahwa seringkali manusia lebih memperhatikan urusan rumahnya sendiri dibandingkan memperhatikan rumahku. Dalam kitab Hagai dikatakan. Sehingga dengan teguran Nabi Hagai dikatakan, Kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, tapi sedang rumah Tuhan tetap di dalam reruntuhan. Ya, saudara. Dan kalau kita perhatikan kembali, saudara, di pasal dan kitab yang lain. Yesaya pasal 54, ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Lapangkanlah tempat kemamu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Pajangkanlah tali-tali kemamu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, firman Tuhan seringkali menggambarkan tentang tempat kediaman. Dan tempat kediaman yang sangat indah sekali adalah mengenai gereja Tuhan. Rumah Tuhan, bayi Tuhan. Rumah Tuhan, kalau kita perhatikan, saudara, apakah rumah Tuhan sekarang begitu sangat sesak sekali? Ya, terlalu sempit, saudara ya. Artinya apa? Rumah Tuhan itu tidak berkembang. Rumah Tuhan itu tidak melebar ke kanan, ke kiri. Tidak luas. Tapi rumah Tuhan itu mengalami stagnasi. Ya, mengalami ketidakpertumbuhan. Artinya mengalami penurunan mungkin. Kita perhatikan, saudara. Apakah rumah Tuhan sedemikian? Waktu saya punya kepengalaman, saudara, berkunjung ke gereja Sabah. Seringkali kita melihat satu pemandangan yang sangat unik. Dimana kita masuk ke dalam aula. Dan aula itu sangat besar sekali, saudara ya. Luas. Dan pada saat ibadah, kita suka bertanya-tanya. Berapa banyak jemaat yang datang? Ya, mereka bilang mungkin yang datang cuma 50. Mereka bilang yang datang 100, saudara. Tapi aulanya itu bisa dua kelipat, bahkan lebih. Dalam muatannya itu. Bisa dua kelipat, tiga kelipat, saudara. Kita bertanya, kenapa? Jemaat yang hanya 50, 100, tapi aulanya begitu sangat besar sekali. Mereka berkata bahwa kita punya satu impian, satu harapan. Kedepannya, jemaat kita bertambah lebih banyak dan bahkan memenuhi aula ini. Yang sekarang masih kosong. Kursi-kursinya banyak sekali kosong, saudara. Wah, saya lihat satu hal yang sangat indah sekali. Satu visi ke depan bahwa gereja akan semakin bertambah jemaatnya. Semakin penuh jemaatnya, saudara. Kalau sudah terlalu sesak, harus buka cabang lagi, saudara ya. Kalau terlalu sempit, harus buka daerah perintisan atau pos pelayanan lagi. Karena tempat itu terlalu sesak dan terlalu sempit. Nah, perhatikan bersama-sama pada hari ini, saudara. Rombongan Nabi berkata, lihatlah tempat ini terlalu sesak. Sekarang kita akan melihat gereja kita dengan lebih dalam lagi. Bagaimana kondisi gereja kita? Apakah terlalu sempit, terlalu sesak, saudara? Artinya, gereja itu mengalami mungkin kembang-kempis, gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Kadang maju, kadang mengalami penurunan. Kadang juga mengalami stagnasi, gitu ya. Tidak turun, tidak juga naik, saudara. Bagaimana kondisi gereja kita? Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Dan apa yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Dalam peristiwa ini, bagaimana mereka memperluas kediaman mereka, saudara? Sehingga tempat kediaman mereka menjadi lebih luas. Tempat kediaman mereka menjadi lebih baik, saudara. Dan ini menjadi satu pelajaran dan juga motivasi buat kita. Dan juga semangat. Agar kita juga memperluas kediaman rumah Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Kita mau ambil bagian untuk bisa memperluas kediaman rumah Tuhan. Sehingga kita bisa melihat baik sekali orang-orang yang terberkati. Baik sekali orang-orang yang mengenal kebenaran dan diselamatkan, saudara. Karena kita memperluas kediaman rumah Tuhan. Kita lihat bersama-sama dalam peristiwa ini. Bagaimana caranya memperluas kediaman rumah Tuhan? Kita buka dalam kitab Dua Raja-Raja kembali. Pasal 6, ayat 2. Dua Raja-Raja, pasal 6, ayat yang kedua. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Hal yang pertama bagaimana, saudara? Kita harus pergi. Masing-masing mengambil satu balok. Romongan Nabi meminta izin kepada Elisa. Agar mereka bisa pergi ke sungai Yordan. Dan mereka bisa masing-masing mengambil satu balok, saudara. Pada hari ini, saudara. Kalau setiap orang pergi mengambil satu balok. Apa yang terjadi? Pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan, saudara ya. Pekerjaan yang berat dapat dicicil. Iya gak, saudara? Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Mungkin kalau anak-anak bawa satu balok. Ya, balok kecil, saudara ya. Karena masih anak-anak. Mungkin yang tubuhnya besar, bawa baloknya lebih besar lagi. Karena dia bisa membawa balok yang lebih besar, yang lebih berat. Kalau tubuhnya kecil, ya bawa baloknya agak kecil, saudara ya. Karena sesuai dengan kesanggupan kita mengangkat balok itu. Balok ini digunakan untuk apa, saudara? Untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita kembali melihat kehidupan kita pada saat ini. Kita bandingkan dengan perumpamaan talenta. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang berbeda-beda. Ada yang lima talenta. Ada yang dua talenta. Ada yang satu talenta. Kenapa Tuhan memberikan lima, dua, dan satu? Mungkin kita bertanya-tanya. Apakah Tuhan itu adil? Ada yang dikasih banyak. Ada yang dikasih sedang. Ada yang dikasih sedikit. Kenapa Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam kitab Matius pasal 25. Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu menurut kesanggupannya, saudara. Pada hari ini, saudara. Apakah kita mau bersama-sama menurut kesanggupan kita? Kita melakukan sesuatu. Kita mengambil balok. Kita mengangkat balok itu, saudara. Untuk apa? Membangun rumah Tuhan. Kalau kita tidak sanggup mengangkat balok yang terlalu berat, Angkatlah yang sedang. Kalau masih tidak sanggup, angkatlah yang kecil, saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengangkat balok itu. Untuk bisa kita persembahkan untuk Tuhan, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara. Di ayat yang ketiga. Dua Raja Raja Pasal 6, ayat yang ketiga. Dua Raja Raja Pasal 6, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah seorang. Silakan, ikutlah. Dengan hamba-hambamu. Ini jawabnya. Baik. Aku akan ikut. Perhatikan, saudara. Pada saat mereka hendak membangun tempat kediaman mereka. Mereka juga melibatkan banyak orang. Mereka melibatkan banyak SDM. Supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Pembangunan itu bisa berjalan dengan cepat. Dan hasilnya pun maksimal. Karena mereka melibatkan baik sekali orang. Padahal ini, saudara. Selain kita melakukan sesuatu. Sesuai dengan kesanggupan kita. Kita bisa memimpin pujian. Kita memimpin pujian. Kita punya talenta berkotbah. Kita menyampaikan firman Tuhan, saudara. Apapun talenta kita. Ya, kita mau mengambil satu balok itu. Tapi bukan hanya kita saja yang bekerja. Tapi kita harus melibatkan banyak jemaat yang terlibat dalam pembangunan ini. Ya, seringkali kalau di dalam gereja, saudari ya. Ada istilah, ya, kamu lagi, kamu lagi. Yang melayani, kamu lagi, kamu lagi. Kenapa? Karena tidak banyak yang terlibat. Kita bersyukur. Sesungguhnya gereja terus memikirkan bagaimana melibatkan jemaat lebih banyak di dalam melayani. Gereja berusaha melakukan regenerasi atau kaderisasi untuk bisa punya orang-orang baru, SDM-SDM baru untuk bisa membangun daripada rumah Tuhan, saudara. Saudara ku yang melayani Tuhan. Pelayanan sekarang berkembang lebih luas lagi kalau kita perhatikan. Ya, pelayanan ini berkembang mulai dari pelayanan multimedia. Ya, yang dahulu mungkin pelayanan multimedia itu hanyalah sound system, saudara. Pelayanan multimedia itu hanyalah pelayanan-pelayanan yang seakan-akan tidak terlalu banyak kesempatan. Tapi sekarang pelayanan multimedia semakin berkembang semakin banyak, saudara. Dan bahkan kalau kita perhatikan, pelayanan-pelayanan yang kita tidak terpikirkan sebelumnya, Seperti menjadi host, co-host di dalam aplikasi Zoom, menjadi penyambut tamu, plus ya, melakukan pelayanan termogan, saudara. Itu adalah pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya dalam situasi sebelum kondisi sekarang ini, saudara. Tapi sekarang kalau kita perhatikan, pelayanan itu mulai berkembang, mulai banyak. Apakah kita mau sekarang pergi masing-masing? Bukan hanya pergi masing-masing, tapi kita melibatkan baik lagi orang. Ayo kita sama-sama pergi. Ayo kita sama-sama mengambil satu balok. Untuk apa? Mengambil satu balok. Kita mau bangun tempat kediaman Tuhan. Kamu bisa musik, kamu pelayanan dalam bidang musik. Kamu bisa melakukan pelayanan dalam hal multimedia, kamu ambil bagian dalam tim media. Kamu memiliki talenta di dalam membawakan firman Tuhan, persekutuan, dan lain-lain. Ambil bagianlah di dalamnya. Saudara, bahkan pelayanan doa pun dan pembesukan online itu sangat diperlukan, saudara. Kenapa? Karena banyak jemaat kita, banyak doma-domba kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Agar mereka bisa diperhatikan, mereka disuapin, dan mereka juga bisa dibalut luka-lukanya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal 11. Matius pasal 11, ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan, Matius pasal 11, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah-lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang ini, enak dan beban kupun ringan. Saudara, perhatikan, Tuhan mengajak agar pengikutnya bisa memikul kuk, dan belajar seperti Tuhan. Yang lemah-lembut, dan rendah hati, yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana memikul kuk, saudara. Dan juga pada saat kita memikul kuk, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita, saudara. Dan ingat, dalam ayat 30 dikatakan apa? Kuk yang Tuhan pasang dalam diri kita, itu enak dan bebannya pun ringan. Artinya apa, saudara? Memikul kuk ini. Memikul kuk berbicara tentang pelayanan. Sebagai umat Kristen, kita harus memikul dua hal. Yang pertama, memikul salib. Artinya kita harus siap menderita, kita harus siap disalibkan, dan kita harus siap mati demi Kristus. Mengeluarkan darah, saudara. Sedangkan yang kedua adalah memikul kuk, bagaikan lembu yang dipikulkan kuk. Supaya lembu tersebut bisa bekerja, melayani daripada majikannya. Kita adalah pekerja Tuhan. Tuhan memikulkan kuk kepada kita. Tuhan memberikan kuk kepada kita, saudara. Supaya kita bisa bekerja, melayani. Dan kita percaya pada saat kita diberikan beban, tanggung jawab, yaitu kuk ini, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan juga akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita, saudara. Ada satu suka cita pada saat kita bisa bekerja, melayani Tuhan. Walaupun mengeluarkan keringat, saudara ya. Memikul kuk itu mengeluarkan keringat. Pengorbanannya adalah keringat. Sedangkan salib pengorbanannya adalah darah. Nah, kita belajar untuk bisa memikul kuk ini. Supaya kita bisa bersama-sama melihat bahwa tempat kediaman rumah Tuhan bisa diperluas lagi, saudara. Pengembalaan dan penginjilan bisa diperluas dengan lebih baik lagi. Kita lihat yang kedua. Bagaimana kita memperluas kediaman Tuhan? Kita lihat dalam kitab Dua Raja Raja. Kita kembali dalam kitab Dua Raja Raja pasal yang ke-6. Dua Raja Raja pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dua Raja Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Jordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Mereka pergi ke sungai Jordan dengan satu tujuan. Apa tujuan mereka? Mereka menebang pohon, saudara. Ya, pada saat ditebang pohon itu, Maka mereka akan mengambil seorang demi seorang balok-balok yang sudah ditebang itu, saudara. Ya, pohon itu. Kalau kita perhatikan, saudara. Untuk apa mereka menebang pohon? Kita pasti bisa menjawabnya. Untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Supaya kayu itu bisa digunakan dalam membangun tempat daripada romohan Nabi itu. Saudara ku yang keras dalam Tuhan, Kalau kita renungkan, dalam membangun tempat kediaman Tuhan, Kita perlu apa, saudara? Perlu mengetahui, Satu tujuan kita apa? Satu visi kita itu apa? Mereka semua berkumpul. Mereka semua pergi. Mereka tahu tujuan mereka itu apa. Itu menebang pohon, Dan pohon itu dekat sungai Jordan. Itu pekerjaan mereka. Mereka, mungkin ada yang pergi berpikir, Apakah kita mau mancing di sungai Jordan? Apakah kita mau melakukan sesuatu hal yang lain? Tidak, saudara. Mereka akan difokuskan. Ingat, kita pergi ke sungai Jordan dengan satu tujuan. Tebang pohon, ambil kayu, bawa. Kita akan bangun tempat kediaman. Saudara. Tapi pada saat mereka tidak fokus pada tujuan itu, Pekerjaan itu akan terhambat. Karena mereka melakukan pekerjaan yang lain. Bukan menebang pohon. Pada hari ini, saudara. Di dalam membangun kediaman rumah Tuhan, Kita perlu yang namanya satu tujuan. Ya, saudara ya. Satu tujuan. Satu tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Seperti apa contohnya? Kita satu tujuan untuk membangun tubuh Kristus ini. Kita bisa lihat tubuh kita ya. Tubuh ini dibangun dengan berbagai macam jaringan, sel, Dan organ-organ penting, saudara. Tanpa ada jaringan, sel, Tanpa ada juga organ penting dan lain-lain, saudara. Tubuh ini tidak akan bisa terbangun dengan baik. Tubuh jasmani kita. Sama halnya dengan tubuh Kristus. Bagaimana supaya kita bisa membangun tubuh Kristus, Dan kita akan punya satu tujuan yang sama. Jangan sampai yang satu bangun atau ciptain tangan, Yang satu lagi membuat tangan lagi, Dan makanya yang satu lagi membuat tangan lagi, saudara. Padahal tangan itu cuma ada dua. Tapi karena tidak ada tujuan yang jelas, Tangan itu dibuat jadi tiga. Jadi empat. Tidak bisa seperti itu, saudara ya. Kalau kita lihat boneka ya, Boneka manusia, Dibuatnya tangan itu dua, Kaki itu dua. Kalau tidak ada tujuan yang jelas, saudara, Jangan-jangan, tadi. Kepalanya ada dua. Ya, tangannya berlebih. Sehingga boneka itu menjadi boneka yang tidak indah. Boneka itu mengalami pembuatan yang sangat lama. Karena tidak fokus kepada bagian-bagian anggota yang dibuatnya. Saudara, bagaimana caranya? Kita lihat bersama-sama dalam kitab Ephesus. Ephesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kitab Ephesus pasal 4, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Dan pengetahuan yang benar, Tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan, saudara, Tubuh Kristus harus memiliki bagian-bagian ini. Artinya jemaat, gereja, Itu perlu memiliki bagian-bagian ini. Bagaimana bagiannya? Kesatuan iman. Ya, satu iman, saudara, ya. Kepada Allah yang benar. Kepada Yesus. Ya, satu iman kepada Yesus yang benar. Tapi juga disertai dengan apa lagi, saudara? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Harus pengetahuan yang benar. Alkitab perlu digali. Kita harus bisa memahami pemikiran dan perasaan Tuhan. Ya, kalau tidak bahaya. Ya, gak, saudara? Ada yang mungkin, Oh, mungkin dibaptis dengan cara terlentang ke belakang. Ada yang berpikir, Dibaptis harus menunduk kepalanya di depan. Ya, dibaptis harus di sumber air yang hidup. Atau ada yang berpikir lagi, Dibaptis itu tidak perlu di sumber air yang hidup. Tapi di kolam, Atau di tempat-tempat yang lain bisa. Jadi kita perlu ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara. Yang terus kita harus gali, Yang terus kita harus tambahkan dalam pengetahuan iman kita. Dan akhirnya apa, saudara? Memiliki kedewasan yang penuh. Dewasan yang penuh itu artinya, Bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik atau yang salah. Yang benar dan yang tidak benar, saudara. Itu kedewasan yang penuh. Kalau anak kecil kan masih belum bisa membedakan ya. Api itu bahaya. Ya, anak kecil itu belum bisa membedakan bahwa Benda pisau itu bisa berbahaya bila digunakan bermain seperti ini, saudara ya. Dan bisa membedakan itu. Tapi orang yang dewasa bisa membedakan itu. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan, Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, serupa dengan Kristus. Perlahan-lahan, namun pasti, Mencapai pada penyempurnaan rohani yang baik seperti Kristus. Karakter Kristus, pemikiran Kristus, dan kehidupan seperti Kristus. Tapi untuk bisa mencapai itu, saudara, Kita harus mempunyai satu. Tujuan yang sama, membangun tubuh Kristus seperti ini. Benar gak, saudara? Kalau kita tidak punya tujuan yang sama, membangun tubuh Kristus seperti ini, Nanti pembangunannya akan berbeda-beda. Iya. Padahal sesungguhnya harus ada kesatuan iman, Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Kedewasan penuh, Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, Pada pembangunan tubuh Kristus, Yang berjalan baik, Maka, apa yang akan dihasilkan oleh jemaat kita? Kalau pembangunan tubuh Kristus ini, Bisa berjalan dengan baik, Seperti yang dicatatkan dalam kitab Ephesus ini, saudara. Apa yang akan terjadi? Bagi jemaat kita, bagi gereja kita. Kita lihat, Dalam kitab Ephesus, pasal 4, Ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-16, saudara. Ephesus, pasal 4, ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau seseorang, Memiliki pembangunan tubuh Kristus yang sangat baik, saudara, Maka, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, dikatakan apa? Tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Artinya jemaat kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Gereja kita akan tetap kokoh. Walaupun dunia berubah, Nilai-nilai dunia bisa berubah, Tapi nilai-nilai di dalam gereja tidak pernah bisa berubah. Karena alkitab tetap sama. Benar, guys, saudara. Yang kedua apa? Ayat yang ke-15. Teguh berpegang pada kebenaran. Artinya, gereja tetap mengobarkan, Tentang kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itu akan menyelamatkan manusia dari maut. Kita perhatikan. Dan di ayat 16 dikatakan apa? Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan, Dan membangun dirinya dalam kasih. Tiap jemaat, Orang lain bisa melihat bahwa jemaat itu bertumbuh. Dan jemaat itu bisa membangun dirinya semakin baik di dalam kasih. Begitu sangat indah sekali, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Ephesus ini. Dan ini menjadi satu tujuan kita. Memperluas kediaman untuk bisa melakukan pembangunan tubuh Kristus. Yaitu gereja, jemaatnya. Saudara, bagaimana lagi kita harus bersikap sekarang? Kita perlu memperlengkapi diri dalam Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam kitab Ephesus pasal 4, ayat 12. Ephesus pasal 4, ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kalau kita perhatikan, saudara. Kita perlu memperlengkapi diri kita. Sekarang, saudara. Agar kita bisa melakukan tugas pembangunan tubuh Kristus ini dengan satu tujuan yang jelas. Yang dicatatkan dalam Alkitab. Agar kita bisa melihat betapa indah nanti gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kita memperluas kediamannya. Kita memperluas daripada rumah Tuhan. Sehingga orang di luar sana pun juga bisa merasakan sukacita, keselamatan, dan juga kebenaran yang mereka dapatkan. Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian, saudara. Ada seorang saudari. Kita ketahui bahwa dalam situasi sekarang ini, banyak sekali orang mengalami satu pergumulan. Dan pergumulan yang dihadapi oleh saudari ini adalah pergumulan mengenai kesulitan ekonomi, saudara. Dalam situasi pada saat itu, dia akhirnya mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Kita ketahui bahwa kebutuhan daripada sandang, pangan, saudara itu satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga dia juga mengalami yang namanya khawatir, yang namanya kondisi sulit, dan dia tertekan dalam kondisi seperti itu. Tapi ada satu hal yang indah sekali, saudara. Yang kita bisa melihat daripada kehidupan saudari ini. Apa yang dia lakukan, saudara? Di balik dia melakukan sesuatu untuk bisa lepas daripada kesulitan ekonomi di dalam kondisi sekarang ini. Tapi dia menjadi relawan. Relawan apa? Yang pertama, editor di dalam tim kesaksian, saudara. Dia menjadi editor, dia membantu. Dan bahkan yang kedua, dia menjadi pencatat audio kotbah, kotbah-kotbah luar negeri. Dia catat, dia dengerin, dia catat, saudara. Dia edit, saudara ya. Dan itu semua dia lakukan untuk bisa membantu Departemen Literatur. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara. Dalam situasi kondisi yang sulit, tertekan, dia tetap bisa melakukan pelayanan buat Tuhan. Dan dia relawan, saudara. Artinya relawan itu tidak dibayar. Dia kerjakan tanpa bayaran apapun. Dan dalam kondisi ekonomi keluarga yang sedang mengalami kesulitan, tapi dia tetap bisa melakukan pelayanan itu. Dan kita bisa merasakan, saudara, betapa luar biasanya pada saat kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, saudara. Orang lain pun bisa merasakan dampak positifnya. Orang lain bisa mendapatkan kebangunan rohani, saudara. Kemarin salah satu terbitan daripada buku kotbah, gereja di wahyu, lalu juga hadiah terbesar dalam pandemi ini, saudara. Sesungguhnya itu adalah bantuan daripada saudari ini. Kalau kita perhatikan, saudara. Dalam situasi sulit, tapi dia tetap percaya bahwa dalam situasi ini tidak menghalangi dia untuk bisa melakukan sesuatu untuk pembangunan tubuh Kristus. Pada hari ini, mari bersama-sama saudaraku yang terkasih, kita perlu punya satu tujuan dalam membangun tubuh Kristus ini. Mereka datang untuk menebang pohon, bukan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kita datang pada hari ini, saudara, di dalam gereja Tuhan, kita membangun tubuh Kristus itu punya satu kesatuan iman untuk bisa membangun pengetahuan yang benar. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita lihat yang ketiga. Kita lihat dalam kitab dua raja-raja. Kitab dua raja-raja pasal yang ke-6. Dua raja-raja pasal yang ke-6, kita lihat di ayat yang ke-5. Dua raja-raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, Wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat mereka sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Dan mereka berteriak. Kenapa? Karena mata kapak itu adalah pinjaman, alat pinjaman, barang pinjaman, saudara. Yang harus dikembalikan. Artinya terjadi satu masalah. Dan mata kapak itu pada saat jatuh ke dalam air, Ya mereka tidak akan bisa menebang pohon lagi, saudara. Karena pohon itu dibutuhkan untuk membangun tubuh Kristus, dan pada saat menebang pohon dibutuhkan mata kapak. Benar gak, saudara? Ini menjadi masalah besar. Kalau kita perhatikan. Sudah barang pinjaman, dan mata kapak itu juga jatuh ke dalam air, mereka tidak bisa menebang pohon lagi. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pada saat kita membangun tubuh Kristus, bukan berarti jalan itu lurus, tanpa hambatan, seperti jalan tol. Bukan. Tapi pasti banyak masalah, saudara. Untuk bisa membangun tubuh Kristus. Memperluas kediaman ini. Pasti banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bukan berarti kita berpikir ya, Tuhan, saya kan punya tujuan baik, motivasi baik. Kenapa banyak halangan dan rintangan untuk membangun gerejamu? Untuk bisa memajukan tempat kediamanmu? Mungkin kita pernah bertanya-tanya seperti itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan seperti demikian? Tapi, saudara, kalau kita perhatikan, di dalam Alkitab, banyak sekali contoh menggambarkan bahwa mereka pada saat membangun rumah Tuhan, iman jemaat, mereka pun mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Kita kasih contoh, yang pertama adalah Nehemiah, saudara ya. dibalik satu tujuan Nehemiah yang sangat mulia, memperbaiki tembok daripada kota kudus. Tapi apa yang terjadi? Ada Sanbalat dan ada Tobia yang menghalangi dalam pembangunan. Kalau kita perhatikan lagi yang lain, Hagai, Nabi Hagai, juga pada saat ingin melihat bahwa rumah Tuhan harus terbangun. Jangan sampai rumah Tuhan di dalam kondisi reruntuhan. Apa yang terjadi? Nabi Hagai menghadapi masalah. Umat, hatinya, dan motivasinya sudah mulai hilang. Sehingga umat tidak lagi bergairah, punya semangat, bisa membangun rumah Tuhan pada saat itu. Mereka fokus kepada kepentingan pribadi dan membangun rumah mereka masing-masing. Perhatikan, saudara. Itu tantangan yang dihadapi oleh Nabi Hagai. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Rasul Paulus, pada saat Paulus punya satu tujuan, bagaimana agar memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya, dan juga jemaat bisa dikuatkan daripada kunjungan Rasul Paulus dan juga surat-surat Rasul Paulus. Tapi juga Rasul Paulus menghadapi rintangan dan tantangan. Salah satunya adalah dari perempuan-perempuan terkemuka yang menghalang-halangi dari golongan orang Farisi, bahkan dari pemerintahan Romawi yang juga menghalangi daripada pemerintahan Paulus. Saudara, kalau kita perhatikan, kondisi gereja kita sekarang bagaimana? Ya, kondisi gereja sekarang sesungguhnya kita menghadapi satu tantangan dan rintangan dalam situasi yang luar biasa ini. Situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak punya pengalaman kita menghadapi ini, Saudara. Tapi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Kalau kita perhatikan, Saudara, mungkin ada jemaat yang mengalami penurunan dalam kualitas ibadah. Karena terbiasa ibadah online terus, Saudara. Ibadah online itu perlu satu komitmen tinggi, satu konsentrasi tinggi, satu selain komitmen, konsentrasi, gitu ya. Perlu ada satu hal di mana dia bisa menguasai diri dalam ibadah online di rumah. Karena kalau tidak, akan sangat mudah sekali, baik sekali gangguan demi gangguan. Dan kalau misalnya gangguan itu kita anggap itu satu hal yang wajar dan kita biarkan, Saudara, itu akan mengganggu kualitas ibadah kita. Benar gak, Saudara? Dan kalau kita perhatikan, Saudara, jemaat dapat kehilangan persekutuan dengan Saudara seiman. Karena jarang bertemu, jarang berkomunikasi, atau mungkin juga jarang telepon-teleponan, Saudara, akhirnya sangat mudah sekali jemaat itu merasa kesendirian, merasa tidak punya teman, merasa tidak punya teman rohani juga yang menguatkan, dan baik hal yang bisa mereka alami, Saudara. Ini tantangan rindangan yang harus kita hadapi. Dan kita harus tahu konsekuensinya, Saudara. Sehingga kita bisa membackup, mencari solusi bagaimana caranya supaya itu semua tidak terjadi. Dan maka dalam dunia yang berkembang secara teknologi, ajaran di luar Tuhan pun juga berkembang melalui teknologi ini. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pun akan mudah sekali masuk melalui alat-alat teknologi yang kita gunakan. Benar gak, Saudara, kalau kita rantungkan bersama-sama? Ini yang kita hadapi sekarang. Dan banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat kita. Baik dari bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, emosi, dan juga mental mereka, serta iman mereka. Saudara ku, ini adalah satu tantangan-rintangan yang kita hadapi. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh berhenti, bahkan berdiam diri. Kita harus lakukan sesuatu, Saudara. Artinya, hal yang ketiga ini apa, Saudara? Kita harus cepat tanggap menghadapi masalah. Apa yang dibutuhkan gereja sekarang? Apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan-rintangan yang dihadapi gereja pada saat ini? Kita harus cepat tanggap menghadapi masalah ini, Saudara. Nah, Saudara ku, yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya, Saudara? Untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat bersama-sama dalam kitab Dua Raja Raja, pasal 6, ayat yang ke-6. Dua Raja Raja, pasal 6, ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah Abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbulah mata kapak itu dibuatnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh rombongan Nabi itu pada saat mereka menghadapi masalah, Saudara? Mereka mencari penolong. Mereka berteriak. Mereka bersandar kepada siapa? Abdi Allah. Siapa Abdi Allah? Elisa pada saat itu. Nabi Elisa. Pada hari ini, di saat kita menghadapi masalah, kita harus mencari seorang yang bisa diandalkan. Siapa, Saudara? Tuhan kita sesungguhnya. Tuhan kita, Saudara. Sekarang, apakah kita bisa mengandalkan baik hal? Tidak bisa, Saudara. Apakah dengan kekuatan materi kita, kita yakin bahwa kita tidak akan sakit? Tidak bisa, Saudara ya. Walaupun kita banyak uang mungkin. Kalau Tuhan bilang sakit, sakit. Apakah dengan kekuatan koneksi kita, kita bisa membuat hidup kita bisa aman? Tidak menjamin. Dengan kekuatan koneksi kita, posisi jabatan kita, kekuasaan kita, kita bisa menjamin kehidupan kita itu aman dari mara bahaya. Tidak bisa, Saudara. Kalau kita perhatikan sekarang ya, bencana alam terjadi di berbagai tempat. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banjir. Lalu berbagai tempat pun mengalami bencana alam. Ini menjadi satu hal yang kita tidak bisa lakukan banyak hal sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi apa yang harus kita lakukan, Saudara? Kita harus mencari Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Abdi Allah, yaitu Yesus, Saudara. Sehingga, kalau kita perhatikan, pekerjaan daripada Tuhan itu begitu luar biasa dan tidak terpikirkan oleh manusia. Bagaimana pekerjaannya? Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7, Nabi Elisa melemparkan apa, Saudara? Melemparkan sepotong kayu. Dan juga timbulah mata kapak itu pada saat Nabi Elisa melemparkan sepotong kayu. Ini kan suatu hal yang aneh. Kalau kita perhatikan. Seakan-akan mudah sekali. Masalah itu selesai. Mungkin kita berpikir, kita seharusnya bisa berenang. Terjun ke dalam untuk bisa mengambil, mencari tahu di mana mata kapak itu. Tapi Nabi Elisa dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan bisa memberikan solusi di tengah masalah yang mereka hadapi. Pada hari ini, Saudara ku, Tuhan pun akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kita mungkin baik sekali permasalahan, kita banyak pergumulan, tapi satu hal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di saat kita sekarang berfokus kepada pekerjaan Tuhan, memperluas kediaman rumah Tuhan, Saudara. Maka sesungguhnya Tuhan bisa menambahkan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memperlengkapi kita, Saudara, dengan apa yang sesuai, yang kita butuhkan, dan juga kita tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun, Saudara. Yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Ya, Saudara ku, yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan pada malam hari ini, sesungguhnya kita perlu belajar, saya dan juga Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita memperluas kediaman Tuhan. Kediaman Tuhan harus diperluas, Saudara. Jangan sampai kediaman Tuhan itu tidak mengalami kemajuan. Bagaimana caranya? Kita harus pergi masing-masing mengambil satu balok. Artinya kita harus ambil bagian. Berapa banyak pun talenta yang kita miliki, ambil bagian. Persembahkanlah itu semua buat Tuhan, Saudara. Dan kita harus libatkan baik sebaik mungkin SDM, sumber daya manusia, jemaat, untuk bisa bersama-sama. Kita membangun kediaman rumah Tuhan. Yang kedua, Saudara. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Bagaimana caranya kita membangun rumah Tuhan? Seperti apa model yang akan kita jadikan rumah Tuhan ini? Bagaimana tujuan akhir pembangunan tubuh Kristus ini, Saudara? Dalam kitab PFSU setelah memberitahukan kepada kita. Sehingga kita punya satu tujuan yang sama, kita punya satu blueprint yang sama, kita punya satu grandmaster atau granddesign yang sama, Saudara, agar kita membangun tubuh Kristus ini. Dan yang terakhir, Saudara, yang perlu kita renungkan, pada saat membangun tubuh Kristus, memperluas kediaman rumah Tuhan, pasti kita akan menghadapi berbagai macam rintangan dan masalah, biarlah rintangan dan masalah itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Di saat kita bersandar kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan bisa bekerja pada saat kita sedang melakukan pembangunan tubuh Kristus. Akhirnya, firman Tuhan pada malam hari ini bisa memberkati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperluas kediaman rumah Tuhan. Amin.